oke deh oke gitu deh lanjut jalan dulu lu mau kemana sih lu mau ke Oyo ya lalu berhenti pinggir jalan cuma buat ngilep sama gua enggak gue lagi nunggu nunggu siapa tunggu dulu dong nunggu yang dateng dong ntar ah ntar ketahuan lagi bukan ikut bi tapi ditawarin tawarin apa itu Mas Ipno iya jadi ngetok itu iya legendnya Crossfire ada anak PUBG butuh sih ngobrol sama Mas Ipno sih kayaknya kapan-kapan butuh ngobrol sih sama Mas Ipno nih atur waktu dong Mas Ipno dong Mas Ipno tuh nggak ada waktu coba buat orang-orang kayak lugus biar gue yang bantu jawabin Mas berarti mesti gua spill-spill dulu dong baru ada waktu dong gua mesti kayak Mbak Najwa dulu baru ada waktu nggak itu bisa keren itu keren Jakarta Utara berduka kenapa cowok Jakarta Utara itu meledak itu apa shelter Pertamina ya oh iya nggak update gue lagi jadi lo next season kalau gagal di better ke Persija BKI kalau gagal enak ya namanya perjalanan ngering tahu ya Gus kalau misalkan gagal maksudnya akan akhir tahun tuh selalu jadi ancangan-ancangan semua para player ya lihat anak-anak juga Tuh kan tuh Nah kalau lo Najwa siap gue samperin deh boleh Nah tuh denger Gus nanti masih butuh waktu lagi setahun dua tahun lagi lah gue udah kayak selevel Najwa Sihab amin divisi roasting ya udah lah divisi membuka fakta mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat dan dibuka faktanya nah ini Gus gue ada mau ngomong-ngomongin soal fakta gue ada mau ngomong keluning apa nih fakta apa lagi bukan kemarin roasting gua tuh pas si games ini si games kali ini lu nggak ada mau roasting siapa-siapa tergantung yang bakar gantung dulu ini siapa yang di ini aja keterbukaannya aja minim banget siapa-siapa-siapanya Oh maksud lu nunggu-nunggu-nunggu ini nunggu apa nunggu nons ya nunggu nons setidaknya ada spill udah udah Mata Agus Mata Agus yang lain Oh ada ada coach itu coach Solo bakar katanya Ntar dulu nih aja gue harus-harus mengkoreksi bagaimana cara komunikasi dari tim Garudaku menyampaikan ke masyarakat tentang roster-roster yang sudah terseleksi seleksi satu seleksi dua ini mesti 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 terlihat dulu nih Mas Ibnu nih Mata Agus keren sih gue sumpah enggak jijik gua acara acara lu Mata Agus kancing keren gue sumpah Mata Agus Mata Agus keren Jadi siapa roster yang cocok di seagames Lord enggak lo David bukan lo lo belum cocok kenapa menurut lu kenapa fanatik belum cocok fanatik masih butuh waktu di Southeast Asia dulu di saya buat diasah PMPL saya atau PMSL yaa butuh diasah David pernah main saya enggak sih pernah main PMGC pernah pernah main PMRC juga pernah kok pernah ya hebat ya sebenarnya hebat cuma kadang enggak konsistennya naik turun ya anak layar kan manusia Gus maksudnya yang setelah para boy ordernya pasti ada underperformnya cook itu coret fanatik coret dulu coret dah gue mau jalan nih dah udah ada yang nyamperin nih mana lihat dulu bentar spil dih dih parah anjir enggak di spil sob Agus gitu-gitu buaya guys minimal tim lain juara saya dulu masanya better aja ya proses Bang kalau misalkan ada tim Indo nanti misalkan yang enggak deh harus pede gue yang juara tapi kalau misalkan ada tim Indo yang bisa juara saya nanti berarti emang Indo udah di atas rata-rata tapi menurut gue ya guys kalau misalkan gua compare ya permainan apa permainan Indo sekarang sama dulu sama dulu Indo sama eh gua ngasih gue compare gini deh Indo yang sekarang sama saya yang dulu itu jauh kerasan Indo sekarang Indo tuh sekarang udah pada pinter-pinter comeng dan tim Indo tuh sangat variatif ya menurut gue ya guys yang gue rasanya dipempel tuh maksudnya tim-tim sekarang tuh playstyle-nya udah macem-macem udah nggak monoton kayak dulu dulu kan bisa dibilang kayak gameplaynya gitu-gitu aja satu sama lain tuh kayak sama-sama aja sekarang tuh udah banyak kok udah ada tim perang tim rotasi tim tabrak center gitu-gitu semua udah beragam kok menurut gua buat season sekarang tim-tim Indo tuh keren keren dan gua yakin kok apa kalaupun nanti ada beberapa tim Indo yang main di PMSL karena kan ada partnership semoga kita tim-tim Indo bisa di atas bisa kayak dulu ya bayangin dulu Thailand sedominet apa mereka maksudnya bukan satu tim doang ya Thailand tuh kadang bisa dua tim tiga tim tuh 2 menit di atas sehingga tim Indo nanti bisa kayak gitu nanti kalau udah apa kalau udah PMSL tuh tim Indo ya kan buat netizen juga jangan ada yang jatuh kan cowok kita support satu sama lain walaupun kita atas nama klub tetap PMSL kan hitungan Indonesia ya jadi kita tetap bawa nama Indo itu ARF tim menurut lu menurut gua ARF tuh salah satu tim yang konsisten good start good team bisa dibilang kuda hitam juga juga siapa-siapa kacau tim komunitas bisa top top berapa dia top 3 ya top 3 dia ya keren soalnya ARF tuh kenapa better di hari ketiga sama empat tempel di week 2 gue sebenernya nggak mau bahas guys itu bisa dibilang game terburuk selama gue main PUBG sih turnamen ya bad day banget kerasan PUBG dulu apa sekarang jelas sekarang lah orang sekarang kan makin step up makin jago-jago kekurangan tim gue gak bisa ngasih tau guys orang itu mainnya guys game apapun kalau gamenya tuh udah tua udah lama pasti orangnya tambah semua fair fairnya tambah jago tapi bukan berarti yang dulu cukup-cukup sama jago cuman makin step upnya itu kekurangan tim gue gak bisa ngasih tau guys karena kekurangan tim gue itu adalah rahsia kita semua biar kita yang membereskannya tapi menurut gue gue sepul aja maksudnya mistake-mistak kita itu mistake-mistak kecil yang bisa jadi besar bisa disitu doang bukan mistake yang lima-lima cowboy pas nikah kok lu gak diundang sebenernya gue diundang diundang tapi jadi oleh taprakan gue udah ngucapnya cowboy mata lumines minus sama silinder gue main PUBG sekarang pakai kacamata guys enggak bisa kalau enggak burung coba ceritain kau granat UX sama spapel nah awal itu kan udah tahu ngepuss pas ngepuss tuh yang rb ku spray ku spray habis itu eh ku spray ke hit aku langsung kokang aku pikir itu apa namanya itu kan mereka perang ketutupan smoke division gua jadi gua pikir eh kontil ngomong apa sih gue jadi gua pikir gua pikir mereka perangnya deket bomnya gua alim perjauhan ternyata bom gua pas di mereka gitu abjim Brazil sebenernya gua nggak tahu sih yuk abjim Brazil tuh rosa siapa hmm 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 Tarn hmm ntar guys m Terima kasih.